Untuk melakukan pengisian registrasi nomor identitas kepabeanan atau NIK, Anda harus sign in di menu portal pengguna jasa pada situs beacukai.go.id dengan user ID yang telah Anda daftarkan. Untuk membukanya, gunakan browser Mozilla Firefox. Kemudian, ke menu Registrasi Kepabeanan. Klik di sini, pilih tempat usaha nasional, pilih menu personalisasi akun sesuai kegiatan usaha, importir, eksportir, PPJK atau pengangkut, lalu pilih menu data isian registrasi. Jika ingin melakukan perubahan data, setelah menu klik di sini, klik menu perubahan data. Kemudian, pilih jenis pengaturan perubahan yang ingin Anda lakukan. Seperti jika Anda ingin melakukan perubahan api, Anda bisa mencentang pada perubahan angka pengenal importir. Form A Pilih bentuk badan usaha yang paling sesuai dengan perusahaan Anda. Isikan nama perusahaan saja. Ingat, tidak menyertakan bentuk badan usaha di depan nama perusahaan. Isikan 15 digit NPWP perusahaan yang sama dengan identitas atau NPWP ketika melakukan pendaftaran user. Isikan klasifikasi lapangan usaha Anda. Jika tidak ada yang sama, isikan yang paling mendekati klasifikasi usaha Anda. Isikan PKP jika memiliki surat penghubuhan pengusaha kena pajak atau SPPKP. Dan isikan non-PKP jika tidak memiliki SPPKP. Isikan alamat lengkap perusahaan dengan memilah pengisiannya, seperti jalan, kelurahan, kecamatan, dan seterusnya di masing-masing kolom pengisian. Isikan sesuai status penanaman modal dari usaha dan penerbit SIUP. Jika penerbit SIUP dari BKPM, pilih PMA atau PMDN. Jika penerbit SIUP dari Dinas Provinsi atau Kabupaten, pilih non-PMA, non-PMDN. Isikan nomor akta dan tahun akta yang pertama kali diterbitkan, beserta nomor SK Menkeh atau Surat Pengesahan Akte dari Kementerian Hukum dan HAM. Isikan nomor akta dan tahun akta yang paling terakhir diterbitkan, beserta dengan nomor SK Menkeh atau Surat Pengesahan Akte Perubahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Jika SK Menkeh belum terbit, maka masukkan nomor cover note yang dikeluarkan dari notaris sebagai bukti pengurusan SK Menkeh Akte Perubahan. Jika perusahaan berbentuk CV dan tidak memiliki akte perusahaan, maka masukkan data-data SIUP di kolom akta pendirian perusahaan. Isi sesuai izin yang dimiliki. SIUP jika status penanaman modal non-PMA, non-PMDN, dan IUI atau IUT jika status penanaman modal PMA atau PMDN. Bagi PMA dan PMDN yang belum memiliki IUI atau IUT, dapat mengetikan nomor izin prinsip yang dikeluarkan BKPM. Isi nomor TDP perusahaan. Isi nomor surat keterangan domisili yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh instansi pemerintah minimal dari kelurahan, bukan dari perusahaan pengembang atau pengelola gedung atau kawasan. Pastikan kedudukan perusahaan. Jika perusahaan tidak memiliki cabang, isi perusahaan tunggal. Jika perusahaan memiliki cabang, isikan pusat. Ingat, pabrik, gudang, perkebunan, dan lain-lain bukanlah cabang. Yang dimaksud perusahaan cabang adalah anak perusahaan yang memiliki manajemen sendiri dan dipimpin minimal oleh manajer. Jadi, jika perusahaan hanya memiliki pabrik, gudang, dan sebagainya tanpa memiliki cabang, isikan perusahaan tunggal. Form B Isi seluruh direktur yang terdapat dalam akte terakhir perusahaan. Ingat, hanya mengisikan seluruh direktur, bukan komisaris. Isikan jabatan penanggung jawab. Jika terdapat lebih dari satu direktur, isikan presiden direktur terlebih dahulu pada pengisian yang paling atas. Baru kemudian klik tambah, dan masukkan direktur lainnya dengan memilih jabatan direktur. Isi nama direktur Isi nomor dan tanggal berakhirnya identitas. Pilih KTP jika direktur adalah WNI, dan isi kitas, atau kitab, atau intah, atau paspor jika direktur adalah WNA. Jika semua direktur adalah WNA, sekurang-kurangnya satu orang direktur harus mengisikan dan mengupload identitas berupa kitas, atau kitab, atau intah. Jika KTP berlaku seumur hidup, tambahkan 100 tahun dari tanggal lahir yang bersangkutan untuk pengisian tanggal berakhir identitas. Masukkan alamat lengkap direktur, sesuai dengan identitas beserta nomor telepon dan fax. Jika direktur tidak memiliki fax, masukkan nomor yang sama dengan nomor telepon. Masukkan nomor NPWP direktur. Direktur yang memiliki KTP wajib memiliki NPWP, dan jika NPWP direktur wanita tergabung dengan NPWP suami, masukkan nomor NPWP suami. Lampirkan katu keluarga dan NPWP suami ketika mengupload NPWP. Direktur dengan keluarga negara yang asing dan memiliki paspor, isi NPWP dengan 0 sebanyak 15 digit, dan mengupload paspor pada kolom NPWP. Namun, jika direktur tersebut memiliki kitas, maka wajib memiliki NPWP. Ingat, jika semua direktur WNA, maka minimal satu orang direktur harus berkedudukan di Indonesia, memiliki kitas dan NPWP, serta mengisikan serta mengupload identitas berupa kitas, atau kitab, atau imta. Bagi perusahaan yang berkedudukan CV, atau persekutuan komanditer, maka direktur diisi dengan persero komanditer aktif, dan komisaris diisi persero komanditer pasif. Berbeda dengan pengisian direktur, hanya saja seluruh komisaris boleh berkedudukan di luar negeri, atau tidak ada yang berkedudukan di Indonesia. Level organisasi dihitung setelah direktur, atau direktur tidak dihitung, sampai yang paling bawah atau karyawan. Diisi total keseluruhan karyawan, termasuk karyawan di kantor cabang. Form C Tanggal laporan keuangan diisi sesuai tanggal pembuatan laporan keuangan. Periode laporan keuangan adalah periode yang dibuatkan laporan keuangannya. Sebaiknya merupakan periode yang berakhir pada 31 Desember tahun terakhir. Isikan sesuai dengan penjualan dalam laporan keuangan perusahaan. Jika perusahaan belum memiliki pendapatan, isikan 0. Isikan sesuai laba atau rugi kotor dalam laporan keuangan. Jika perusahaan belum memiliki laba atau rugi kotor, isikan 0. Isi sesuai beban administrasi dan penjualan. Perusahaan baru berdiri juga wajib mengisi beban ini. Diisi total seluruh beban, seperti beban listrik, beban gaji, dan seterusnya. Diisi dari laba atau rugi kotor, dikurangi beban administrasi dan penjualan. Jika laba atau rugi kotor 0 karena perusahaan baru, maka laba atau rugi bersih diberi tanda minus. Aset lancar adalah jumlah aset yang dapat direalisasikan dalam 1 tahun atau dalam siklus operasi normal perusahaan. Aset tetap adalah jumlah dari harta perusahaan yang dapat direalisasikan lebih dari 1 tahun. Aset lainnya adalah aset lain yang dimiliki perusahaan seperti royalty, dan sebagainya. Jika aset lainnya tidak ada, isikan 0. Total aset adalah penjumlahan dari aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Hutang jangka pendek adalah hutang perusahaan yang harus dibayar kurang dari 1 tahun. Jika tidak ada, isikan 0. Hutang jangka panjang adalah hutang perusahaan yang harus dibayar lebih dari 1 tahun. Jika tidak ada, isikan 0. Total utang adalah penjumlahan dari hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Total modal adalah modal akhir dalam laporan keuangan perusahaan. Ingat, ini bukanlah modal awal. Pastikan kembali laporan keuangan yang diisikan sudah balance atau belum. Jika belum balance, maka registrasi Anda akan ditolak. Rumus balance adalah total aset pada butir H harus sama dengan penjumlahan total hutang pada butir K ditambah dengan total modal pada butir L. Isikan data rekening bank perusahaan. Ingat, perusahaan harus memiliki minimal 1 jenis rekening giro. Jika tidak punya, maka registrasi akan ditolak. Isi sesuai kondisi perusahaan. Form D1 Isikan sesuai api Api yang diterbitkan oleh pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP, silakan lihat kembali kop api. Pada satu baris sebelumnya, pasti tertera penerbit api. Isikan jenis importer sesuai api. Perlu diperhatikan perusahaan yang tertera sebagai importer produsen di api, maka perusahaan harus memiliki pabrik dan menambahkan alamat pabrik pada form A nomor 6. Jika perusahaan tidak memiliki pabrik, maka pilih lain-lain pada kolom jenis importer. Isikan sesuai nama-nama yang tercantum pada lembar kedua api. Isikan sesuai dengan urayan barang yang akan diimpor yang tertera dalam api. Isikan sesuai klausul yang akan digunakan di perusahaan. Ada beberapa klausul. Jika pemenuhan kewajiban diisi diselesaikan sendiri, maka media yang dipergunakan dalam butir 6, pilih PDE, Importir, Disket, atau Manual. Jika importir memilih PDE, Importir, maka masukkan nomor PDE kepabeanan yang dimiliki dan isi kolom memiliki ahli kepabeanan. Jika pemenuhan kewajiban diisi dikuasakan, maka masukkan nama dan NPWP PPJK yang dikuasakan dalam pengurusan kegiatan kepabeanan dan media yang dipergunakan dalam butir 6, pilih PDE, PPJK. Isi sesuai kondisi perusahaan, namun jika pada butir 5 diisi PDE, Importir, maka perusahaan harus memiliki ahli pabean. Isi sesuai kondisi perusahaan, isi rencana jika perusahaan belum pernah impor, dan isi realisasi jika perusahaan pernah impor. Tidak ada pengisian maksimal untuk pengisian komoditi impor ini. Silahkan klik tambah jika komoditi impor lebih dari 1. Nomor HS untuk komoditi impor bisa dicari di situs iservice.insw.go.id atau dari BTKI tahun 2012. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.